Bang Silvester kan sarjana hukum, pasti tau juga sebagai seorang anak pejabat publik, apakah tidak sebaiknya dia datang ke KPK, apakah tanpa diundang, Kaisang diperkenankan datang atau tidak? Kalau yang bawa tadi, yang abang bilang tadi, saya setuju, gak ada masalah. Setuju soal Kaisang harus klarifikasi KPK? Itu tergantung Mas Kaisang. Makanya. Kalau orang negara lain gak bisa memilih kayak gitu Bang Silvester. Kalau orang negara lain gak punya pilihan kemewah itu masalahnya. Oke, tapi wajar dong publik bertanya-tanya sebagai anak bangsa, Anda gak bertanya-tanya ya? Wajar, saya juga gak ada masalah. Dari mana kemudian dana itu berasal, menyewa private jet, bukan menyewa ya, menggunakan fasilitas private jet, sebagai anak bangsa Anda gak bertanya-tanya? Jadi gini, bisa jadi kayak Bang Noel tadi mengatakan bahwa diajak teman, mungkin Bang Noel pernah, saya juga pernah, mungkin saya gak tau. Tapi kan Anda bukan pejabat negara. Dan Mas Kaisang, Mas Kaisang itu bukan pejabat negara. Ya, relasi keluarganya itu tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan. Tapi kecuali Bang Bobi ya, Bang Bobi. Tapi pertanyaan saya, supaya ini tidak gaduh, kenapa Anda gak mendorong Mas Kaisang, klarifikasi aja datang langsung ke KPK? Kenapa harus menunggu KPK memanggil sebagai kesadaran warga negara, anak pejabat negara? Ya, klarifikasi aja kalau memang itu asalnya benar. Pastinya akan Mas Kaisang juga klarifikasi seperti yang dilakukan oleh Bang Bobi. Tapi ini pimpin udah gaduh nih. Silvester lagi-lagi bikin pengunjung studio geram dengan pendapatnya yang dianggap terlalu membabi buta dalam membela Kaisang soal tuduhan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Sampai-sampai presenternya juga tampak geregetan dan memberi pertanyaan menjebak kepada Silvester untuk membongkar dugaan dana haram yang digunakan Kaisang saat pakai jet pribadi. Tetapi kemudian, perwakilan dari ICW berhasil memberi pertanyaan yang membuat Silvester akhirnya kebingungan dengan omongannya sendiri. Jadi, bahwa tidak ada korelasinya antara teman-teman yang itu dengan Mas Kaisang atau Mas Bobi, Mas Gibran, Pak Jokowi, menurut saya juga enggak begitu. Saya tidak mengatakan itu tadi, Rifana. Tapi, di sini benar-benar kita lihat dulu bisnisnya ini apa. Apakah mereka memang punya hubungan bisnis, Mas Kaisang juga punya saham, atau apa. Kita harus lidah dikit dulu. Itulah fungsinya KPK. Dan fungsinya Abang juga untuk membawa bukti itu sebagai masyarakat, kan. Bahkan, teman-teman KPK kan akan memanggil Abang dengan membawa data-data permulaan itu. Iya, itu saya sudah pernah diperhatikan. Jadi, kan kita harus apresiasi, dong, bahwa KPK kan kemarin mereka menerima laponan Abang. Iya. Kita harus hargai itu, gitu. Jadi, enggak usah dulu ada opini atau framing yang menurut saya terlalu jauh, Bang. Iya, sebetulnya bukan framing terlalu jauh itu. Iya, 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 iya. Tidak juga analis itu. Ketika bertanya bahwa apakah ada hubungan antara anak presiden dengan perusahaan, tertentu. Ya, saya harus menjawab. Iya, soalnya kemarin. Itu bukan framing, Mas. Karena ada juga laporan ke Polda Metro Jaya, seolah-olah Mas Kaisang itu hilang. Kan menurut saya kan ini... Oh, itu hal lain. Enggak juga, gitu loh. Kita lagi membahas laporan dengan perusahaan. Iya, ini kan framing-framing itu kan dilakukan sampai sejauh itu. Yang menurut saya merugikan yang bersangkutan, gitu loh. Ya, itu terjadi. Ya, silahkan. Yang saya tanyakan, kalau supaya tidak merugikan terlapor, harusnya apa yang dilakukan oleh terlapor, Bang Silvester? Kan begini, ya kan, teman-teman KPK kan pertama bilang kemarin harus melakukan klarifikasi, terus akan membuat surat mengat, untuk memanggilkan. Ternyata surat itu kan nggak muncul-muncul, Bang. Iya kan? Terus kita mau ngomong apa? Sebagai seorang anak pejabat publik, apakah tidak sebaiknya dia datang ke KPK? Maka pertanyaan hukumnya lanjutannya adalah, apakah tanpa diundang, Kaesang diperkenankan datang atau tidak? Sudah dijawab sama wangil ketua KPK. Silahkan datang ke KPK. Maka dari itu, Bang Silvester, yang Bang Silvester sampaikan tadi, Bobi sudah klarifikasi. Klarifikasi di mana? Klarifikasi di hadapan wartawan. Klarifikasi di hadapan masyarakat kota Medan. Bukan itu ranah hukumnya. Nah, klarifikasi di lembaga penegak hukum. Itu yang harus didorong, Bang Silvester. Jadi gini, Bang. Jadi, jangan juga misalnya begini. Pelapor mempunyai dokumen bukti menyampaikan kepada penegak hukum. Dokumen-dokumen pelapor itu mestinya dijadikan petunjuk oleh penegak hukum untuk mencari tahu lebih dalam perusahaan ini punya siapa dan lain sebagainya. Sehingga analisa yang beredar di media sosial X itu bisa diverifikasi oleh KPK. Jadi, jangan hanya dorongannya memanggil pelapor. Panggil saja terlapor. Bang Silvester kan sarjana hukum. Pasti tahu juga kalau dalam ranah penyelidikan, itu bukan berarti seseorang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, orang itu harus datang ke KPK untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang selama ini beredar. Itu yang harus didorong, Mas Silvester. Oke, jadi saya mengapresiasi apa yang dikatakan Abang bilang tadi. Ya kan, kalau memang Mas Kesang mau, ya silakan aja beliau hadir. Tapi gini, Bang. Ada juga orang, ya kan, dikatakan, eh, lu maling ayam. Gitu, ya kan, apakah perlu juga dia ke kantor polisi untuk klarifikasi? Kan enggak juga. Gitu loh, Bang. Jadi, ini tergantung, ya kan, dari Mas Kesang sendiri. Apakah beliau mau klarifikasi atau tidak. Kalau kita ini kan sebatas hanya melihat... Berarti tidak relevan ucapan Bang Silvester tadi soal framing dan lain-lain. Karena upaya untuk menurutkan framing itu tidak ada dari Kaisang. Bukan yang saya bilang framing itu, kan Abang bilang tadi, ya kan, Dan di sini ada semacam... Karakter assassination. Ya, karena nantinya... Bukan yang masalah kepak... Mau ada pemilihan Ketua KPK itu, itu yang saya bilang tadi. Bahwa itu kan menurut saya... Opininya kejauhan, Bang. Gitu loh, ya kan. Karena Bang Ubed pernah melaporkan dan itu tidak pernah ada dua tahun. Analisa saya dua dari tadi, kan Bang Silvester cuma ngomong satu nih. Yang pertama saya ucapkan tadi, KPK di bawah eksekutif. Itu sudah ada sejak tahun 2019. Apakah dua faktor ini yang benar-benar terjadi? Tentu saya tidak tahu. Tapi itu analisa yang terbentuk dari pikiran saya melihat fenomena KPK. Kalau yang bawah tadi, yang Abang bilang tadi, saya setuju. Tidak ada masalah. Setuju soal Kaisang harus klarifikasi KPK? Itu tergantung Mas Kaisang. Makanya. Kalau orang negara lain tidak bisa memilih kayak gitu Bang Silvester. Kalau ada negara lain, tidak punya pilihan semewah itu masalahnya. Kalau Silvester merasa dekat dengan Kaisang, bisa telpon. Atau mendampingi Mas Kaisang lah sebagai lawyer. Sebagai orang yang paham hukum, salahkan kepada Kaisang untuk menjelaskan. Itu sederhana loh. Kenapa lakukan itu kan? Sebagai orang yang paham hukum, pasti akan menyarankan Mas Kaisang untuk datang aja ke KPK klarifikasi kalau memang tidak ada yang salah, kan? Bang Silvester. Kan itu logika. Jadi gini, kan nantikan Mas Kaisang sendiri sebagai pribadi, dia yang sudah dewasa, apalagi dia seorang ketua partai ya. Kalau saya, peranggapan beliau juga bisa-bisa aja mau melakukan klarifikasi supaya ini adem lah. Katakan begitu kan, Bang? Itu bisa aja. Itu kan makanya tadi saya bilang tergantung Mas Kaisangnya sendiri. Baik, baik. Tapi pertanyaan saya, supaya ini tidak gaduh, kenapa Anda nggak mendorong Mas Kaisang? Klarifikasi aja datang langsung ke KPK. Kenapa harus menunggu KPK memanggil sebagai kesadaran warga negara, anak pejabat negara? Ya klarifikasi aja kalau memang itu asalnya benar. Pastinya akan Mas Kaisang juga klarifikasi seperti yang dilakukan oleh Bang Bobi. Tapi ini publik udah gaduh nih. Kan Bang Bobi udah nih. Mungkin gini loh, orang itu kan punya timing, punya planning. Kapan gue harus ngomong ke publik, kapan kita juga diam. Dia punya hak loh, yang kita juga harus menunggu gitu loh. Oke, Bang Bobi bahwa Mas Kaisang punya hak untuk menjelaskan ataupun tidak menjelaskan ya ke publik. Karena beliau adalah bukan pejabat negara. Ya, itu narasi bukan pejabat negara itu. Itu narasi yang diproduksi oleh nalar berpikir yang keliru dalam ranah publik dan ranah hukum. Karena ketika dikatakan bahwa dia bukan pejabat negara, itu berarti tidak memahami bahwa problem hukum itu tidak hanya terkait dengan pejabat negara. Tapi juga terkait dengan orang-orang yang dekat dengan pejabat negara. Termasuk anaknya pejabat negara, menantunya pejabat negara. Mas Ubet, ini sekedar framing saja. Sebenarnya nggak ada tuh relasi antara keluarganya Pak Jokowi dengan para pengusaha kalau menurut Bang Sylvester tadi. Oh bukan nggak ada relasi ya, sorry. Maksudnya nggak ada relasi gratifikasi itu loh. Oh iya. Relasi yang menuju ke gratifikasi. Kalau ada mungkin hubungan bisnis ya kita nggak tahu itu aja. Relasi antara presiden dengan pebisnis ya sangat kuat, nggak bisa dibantah. Karena hampir seluruh proses pembangunan melibatkan pebisnis. Oke. Persoalannya adalah apakah para pebisnis itu bisnis dengan murni yang kemudian menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga bisnisnya sehat begitu. Tidak melahirkan dalam teknologi teori ada yang sebut dengan erza capitalism itu. Jadi dia kaya tapi sebenarnya cara kayanya dengan cara-cara yang buruk begitu. Oke. Dan itu sebetulnya kita bisa lihat kok dengan terang-benerang. Misalnya Kaesang itu bisa perusahaan yang menjadi besar itu kenapa? Kenapa dia bisa memiliki... Dapat suntikan modal. Pertanyaan suntikan modal dari mana? Apakah suntikan modal yang ratusan miliar itu dua kali itu juga adalah bukan karena pengusaha itu melihat Kaesang itu anak presiden? Jadi itu kelihatan tuh bisnis Kaesang didukung oleh banyak perusahaan, ada beberapa perusahaan Ventura. Dan itu terlihat dengan terang-benerang. Jadi kita tidak bisa membantah bahwa Kaesang ada korela hubungannya dengan para pebisnis. Pertanyaan pebisnis itu memberikan suntikan dana kepada perusahaan Kaesang itu. Apa karena Kaesang itu betul-betul membuat perusahaan yang profesional atau karena dia anak presiden? Faktanya perusahaan yang dibangun oleh Kaesang itu baru berdiri saat itu. Jadi bagaimana orang bisa mau menyodorkan atau memberikan dukungan atau kucuran dana ratusan miliar di perusahaan yang baru berdiri? Kalau bukan di anak presiden. Nah itu kan, itu realitas yang tidak bisa dibantah. Nah ini kita ngomong ada beberapa perusahaan ya, yang terjadi nih. Contohnya perusahaan startup. Itu kadang-kadang dia baru berdiri satu tahun, dua tahun. Tapi udah disuntik ratusan miliar sampai triliun bang. Kalau ini berdiri bukan tahun lah mas. Baru beberapa bulan. Itu kan harus kita selidikin dulu bang. Kita kan nggak bisa ngomong karena kita belum investigasi itu. Kita punya datanya. Abang punya datanya, makanya besok abang bawa ke KPK. Itu sudah punya KPK? Ya, jangan sampai abang nanti didiemin lagi kayak kemarin kan. Saya juga, apa, maksudnya kalau memang abang punya bukti, buktikan gitu loh. Itu yang paling penting. Kita hidup di negara ini berdasarkan undang-undang, berdasarkan konstitusi. Itu yang kita mau. Jadi bukan tuduhan belaka gitu? Iya, jangan hanya tuduhan belaka.